43 tahun dari tahun 79 saya mengedi kurang lebih sudah 40 tahun lebih lah saya bertahan itu saya inget dulu dampengin anak-anak saya yang bekala sekolah saya baik-baikin saya juga sampai menurut sama saya dianya ya karena saya istilahnya pendidikannya rendah gitu kalau kerja lain kan nggak bisa kalau dari dulu bebas kalau di sini kalau biarpun nggak punya ijazah masih bisa karena turun menurun dulu dari orang tua kita abang kita ini ampe kita gitu dari sebelum saya masih sekolah itu udah nekunin golok sering kadang-kadang sekolah embolos SD ke lapangan itu makanya jadi tertarik kerja di golok gitu memang dari kecil dan juga sekolah saya mentok ya untuk biaya tidak ada jadi kebetulan berdekatan dengan rumah saya ada lapangan kerja ya golok yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi pada waktu itu jadi saya berkesempatan disini dan sampai saat ini tugas seorang Kedi itu melayani pemain golok dari awal sampai akhir itu kita mengikuti dan melayani segala sesuai dengan yang pemain inginkan nah dan juga saya juga melayani dengan sebaik-baiknya disini kan memang olahraganya golok nah kita membawakan pemain itu setiknya pemain itu setik golok nah jadi peralatan dia minum dia itu kita yang bawa sesuai dengan kebutuhan dia apa yang dia minta ya kita siapkan menyarankan dan bisa juga kalau kita bawa yang baru bisa melatih ya tugasnya ya ngelayanin pemain membantu pemain dia tanya jarak dia tanya break dia tanya keluarnya kesalahan apa kita harus jawab ya kan kita perhatikan seperti setiknya ada berapa bolanya ada berapa apa minumannya ada atau enggak di bag nanti pulang pun kita cek juga setik golok itu ya saya profesor suatu bara pengacara ya banggalah kita namanya dekat sama pejabat pejabat pun nama kita gitu udah kayak apa gitu kayak keluarga kalau kita datang ditanya keluarga kita sehat man keluarga pasti begitu tip ini pak kalau misal kita kerja itu sama pajeka pajeka ngasih cuma 400 ribu pak 9-0 400 ribu saya kan sekarang bawa pajeka pajeka tetap masing saya baik-baikan juga gitu jangan sampai dia mukul pakai setik ke tanah gitu saya baik-baikan pajeka juga sampai nurut sama saya dia bertahun-tahun pakai saya dia asal dia main kemana gitu saya ditelepon suruh pondok indah saya suruh ikut pondok indah asal dia minta setik setik nomor berapa aja kamu kasih saya pukul dari tekan mulai saya aja dia pukul kesan saya itu kalau melayani pejabat itu di lapangan itu seperti keluarga ya dia kasih masukan dan dia minta pendapat saya kasih pendapat tapi dia juga mengajarkan seperti ilmunya dia sedikit diturunkan ke saya ya istilahnya gini lah kita ini kan jadi kedih Bapak itu seneng sama kita ya kita udah seneng sekali tuh Bapak mau minta telepon kita itu jadi kita seneng gitu karena kita ngelayaninnya bener gitu jadi puasnya ngelayan minta ada nomor telepon nomor telepon kamu saya minta nanti kalau saya main saya hubungin lagi kalau yang nggak enaknya tuh biasa dari pemain apa sih Pak? ya kadang-kadang dia suka nggak tau salahnya ngomel nah itu yang paling sering dia mukul salah kita disalahin pernah kejadian begitu cuman saya baik-baikin juga Bapaknya baik-baikin Pak orang main golop itu jangan marah-marah kalau omosi itu nggak bisa bagus saya bilang gitu iya gitu Nur iya gitu dukanya dulu ya semua dulu tuh pemain itu sangat sepi jadi yang olahraga golop itu sedikit karena banyaknya Kedi itu ya dulu bergilir bisa tiga hari baru dapat uang lagi Alhamdulillah sekarang sukanya ya sekarang ini pegolop itu udah mulai rame dan ya banyak bekerja lah dibanding jaman dulu ya kalau dukanya ya seperti musim hujan pemainnya sepi bulan puasa tuh pemain juga sepi pada puasa kan nah itu aja sekarang memang banyak timbul ya dulu kan di jaman golop masih sedikit lapangan masih sedikit itu Kedinya laki semua karena mengikuti jaman jadi memperdayakan perempuan nah itu disitu berkecimpung lah tuh para Kedi perempuan itu di lapangan-lapangan golop baru dia dia memakai kedi-kedi wanita cuman juga sisanya golop jelek selama perempuan pernah kan terjadi apa tuh yang disembak tuh nah itu dia ngelayanin pejabat nah itu aja kalau perempuan oh ya khawatiran pasti kan namanya kita kan kalah sama yang muda-muda ya tapi memang jaman mau diapain karena saya penghasilan uangnya dari sini uangnya dari sini jadi bisa didik didik anak saya semuanya yang baik sekolahnya yang baik juga jadi-jadi orang anak saya saya makanya nggak ngilangin dari golop romangon ini IGC saya bertahan itu saya inget dulu dampingin anak-anak saya yang bekal sekolah jadi ingetnya gitu aja Pak bekal sekolah nih anak saya nih jadi sih biar saya ke golop nggak apa-apa yang penting bekal sekolah ya memang ini suatu kebutuhan untuk saya dan keluarga saya Alhamdulillah saya selama bekerja di sini hasilnya dapat ke anak anak mencapai sekolah tinggi S1 dan adik-adiknya ya Alhamdulillah lulus di SMK walaupun saya waktu itu gagal cuma sampai lulus SD dan tidak punya uang lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lagi nah Kak kalau misalnya udah pensiun nih bakal kangen lagi gak sih? hidup dan bekerja sebagai seorang ya ya otomatis ya pasti kangen lah biarpun seminggu sekali saya ikut latihan ngobrol sama temen-temen ya istilahnya sembari ngopi lah itu aja saya saya memang hasil dapat duit dari romangun golf ini jadi saya tuh jaga golf romangun aja saya pengen jual gas yang 3 kg itu nanti yang 3 kg itu saya mau buka buka agen dari jadi ini uang ini dari golf ini begitu banyak kan uang hampir 25 juta saya modalin gas yang 3 kg gitu kalau pensiun tapi insyaallah ya saya bersilaturahmi saja sama kawan-kawan ya latihan golep ya berjalan terus ya 빗 0 bibliote 5 0 0 0 0 0